salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swasti swastu namo buddhaya salam kebajikan salam sejahtera bagi kita semua kerajaan majapahit yang mempunyai nama asli wilmatikta merupakan kerajaan yang dipimpin oleh dinasi rajasa dinasi ini adalah keturunan raja-raja yang memerintah kerajaan singasari dinasi rajasa dirikan oleh rajasa batara sangamrua bumi atau dikenal kenaro video ini akan mengisahkan sejarah perjalanan raja majapahit ikuti saja video ini dinatistu hingga selesai kerta bumi atau bre kerta bumi yang disebut raten alit adalah maharaja majapahit berkuasa pada tahun 1468 hingga 1474 masehi penguasa kerta bumi penguasa kerta bumi putra bungsu raja sawardana nama aslinya tidak diketahui tetapi dikenal melalui prasasti jiu prasasti petak serat paraton kekawin benawa sekar sumah oriental bapak tanah jawi serat tanda dan serat praniti radia kerta bumi dikenal sebagai raja majapahit setelah mengalahkan pamannya surah pra bawa dan sebagai ayah dari raden patah menurut paraton pada tahun 1468 bre kerta bumi melakukan pemberontakan terhadap surah pra bawa singha wikrama wardana karena ia adalah putra rajasa wardana yang merasa lebih berhak atas tata majapahit dibanding pamannya pemerintahan surah pra bawa pemerintahan surah pra bawa berakhir tahun 1468 dan digantikan oleh keponakannya yaitu bre kerta bumi putra rajasa wardana surah pra bawa berakhir beserta keluarga beserta keluarganya kemudian melarikan diri ke daerah keling didaha paraton memang tidak menyebut dengan jelas kalau bre kerta bumi adalah raja yang menghantikan surah pra hawa justru dalam kronik cina dari kuil sampo kong diketahui kalau kung ta bumi adalah penguasa majapahit yang memerintah sampai meninggal pada tahun 1478 menurut prasasti Jiyu yang dibuat tahun 1474 oleh Dea Rana Wijaya atau yang kenal Kirindra Wardana kerta bumi dikalahkan oleh Dea Rana Wijaya kerta bumi dikalahkan oleh Dea Rana Wijaya Raja Majapahit sejak tahun 1474 menghantikan Singha Vikrama Wardana hal ini diperkuat juga dalam prasasti petak Rana Wijaya Rana Wijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan bre kerta bumi serta memindahkan ibu kota Majapahit ke daerah kota kediri jawa timur bre kerta bumi bre kerta bumi kemudian melarikan diri ke daerah demak peristiwa perebutan kekuasaan ini kemudian memicu perang antara Majapahit melawan demak karena penguasa demak karena penguasa demak adalah keturunan bre kerta bumi hingga pada tahun 1478 setelah bre kerta bumi setelah bre kerta bumi wafat Raden patah putra bre kerta bumi menirikan kerajaan demak dan memisahkan diri dari kerajaan Majapahit dan Majapahit mengalami kehancuran yang akhirnya menjadi bawahan kesultanan demak dengan demikian berakhirlah masa kemaharajaan ilmatika atau Majapahit setelah berdiri berabad lamanya demikian sejarah perjalanan Raja Majapahit yang bernama bre kerta bumi maharaja Majapahit demikian sejarah perjalanan Raja Majapahit bre kerta bumi narasi ini disusun dan dioleh dari berbagai sumber yakni menyadari bahwa di luar sana ada banyak versi yang berbeda sejarah perjalanan Raja Majapahit yang bernama bre kerta bumi disajikan dalam video ini masih terbuka terhadap koreksi sejauh mempunyai dasar dan bukti yang kuat mohon maaf atas kekurangan atau kekeliruan semoga video ini mempunyai manfaat salam dari nabistu jas merah salam rahayu semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua amin amin